Intro Kompetisi Liga 1 segera bergulir, namun renovasi Stadion Bavijaya belum juga kelah. Karena itulah, skuad macan putih akhirnya milih boyongan lagi keluar kota, ke Boyolali di Jawa Tengah untuk menggelar pemusatan latihan. Pemilihan Boyolali bukan sebarangan, tujuan utamanya adalah menghindari pemain mengalami jedera, sebab lapangan-lapangan yang ada di Gediri banyak yang belum standar, yang rentan membuat pemain jedera. Intro Direktur Teknik Persik Danilo Fernando menyebut, dia tak ingin mengambil resiko pemain yang cedera bertambah. Saat ini masih ada tiga pemain macan putih yang menjalani pemulihan, padahal kompetisi sudah kian dekat. Intro Danilo mengatakan, saat ini masih dalam tahap penyelesaian renovasi, itulah sebabnya para pengawal Persik belum bisa berlatih di markas mereka sendiri. Intro Sementara itu, pelatih Persik Javiroka mengatakan, latihan yang dilakukan di Boyolali berlangsung seperti biasa. Dia juga mengaku saat ini seluruh pemain tengah dalam kondisi yang prima. Fokus dirinya adalah menyiapkan tim menghadapi Laskar Cisadane di lagap muka pada Senin 25 Juli mendatang. Intro Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV, selalu dinanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.